Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa mobil SMK Bima itu ternyata cuma satu doang yang ada di Indonesia terus kemudian kalau dibeli rusak misalnya atau servis misalnya kemana terus mobil SMK Pinocchio ada nggak SMK Pinocchio ya yang hidungnya panjang itu mobilnya ya barangkali ada mungkin Pinocchio nya nggak ada tapi ini kalau rusak kemana ini pemirsa servisnya ini SMK kok kata dealernya mobilnya cuma satu kalau servis mobil SMK bagaimana ini yang menjadi masalah berat ini ya kan apa ini mobil goib muncul menjelang pemilu setelah nggak muncul setelah pemilu selesai hilang lagi atau bisa dikatakan inilah yang disebut sebagai mobil sekali pakai ya jadi kayak tisu gitu loh kayak tisu ya di lap gitu selesai sudah dibuang gitu apa seperti itu gitu ya ini ada-ada saja ini ya ternyata dealer SMK baru ada satu di seluruh Indonesia saya kira ada 3 kek atau ada 5 gitu masa cuma satu ya kan lantas bagaimana kalau mau servis itu ya ini pengakuan dari dealer ya yang ada seperti itu ya ini pemirsa ya inilah dan Jokowi sudah girang kelihatannya melihat mobil SMK Bima ya saya malah cari itu SMK Pinocchio kalau memang ada itu yang agak hidungnya agak panjang itu tetapi katanya nama mobil SMK kita kembali menjual di tahun 2023 ini oleh PT Solo Manufaktur Kreasi yang menjadi produsen mobil SMK katanya ini PT Solo Manufaktur Kreasi menjadi produsen mobil SMK ikut ambil bagian dalam pameran otomotif kelas internasional Indonesia International Motor Show IIMS 2023 nah PT SMK membuka kesempatan bagi masyarakat Indonesia melihat langsung mobil SMK di pameran IIMS 2023 jadi mobil ini adalah kesempatan bagi masyarakat Indonesia yang belum pernah melihat mobil yang beginian ini memang mobil yang cukup ajaib atau cukup goib gitu sehingga ketika nampak itu mungkin akan mengundang banyak sekali dan benar aja jadi begitu mobil ini nampak di pameran IIMS itu 2023 ya dan Jokowi datang yang nonton itu banyak nonton Jokowi melihat mobil kelihatannya begitu kalau mobilnya kan biasa aja walaupun harganya setengah miliar gitu kan nah apa namanya tak cuma itu konsumen yang kepincut meminang mobil SMK juga bisa langsung melakukan pemesanan dengan membayar booking fee senilai 5 juta di pameran itu PT SMK memamerkan seluruh mobil komersial yang menjadi line up penjualan ada SMK Bima 1,3 berupa mobil pick up dan SMK Bima EV yang berbentuk mini fine berbeda dengan SMK Bima minifan SMK ini masih berupa prototipe kendati demikian konsumen sudah bisa memesan minifan bertenaga listrik tersebut tapi bagaimana cara pesan mobil SMK kan kalau baru prototipe kemudian nanti nggak ada apa benar ini memang diproduksi oleh PT Solo apa itu ya manufakturing kreasi apa-apa begitu atau mungkin dikarungin saja dari Cina gitu ya itu yang menjadi masalah pemirsa kalau ya itu sekali lagi ini ya kata Rahel itu nggak perlu servis ya cukup celupin ke kolam aja katanya mobil pemilu mobil siluman jangan mau dikadalin lagi ya macem-macem ini komentarnya ini ya pemirsa karena ini baru prototipe kalau pesan bayar 5 juta kemungkinan nanti jatuhnya apa namanya duitnya itu kemungkinan nyariknya harus ke Cina misalnya kan dan misalnya kapan itu datangnya itu mobil itu 10 tahun kah atau apa kan dulu Jokowi ini pernah ya kan diwawancari oleh sebuah TV cukup besar gitu mobil SMK tapi mobil SMK yang dulu itu kalau nggak salah catnya hitam warnanya beda sekali dengan yang ada sekarang ini ini kan persis mobil Cina atau memang mobil Cina yang mendapatkan plat Cina pesenan Indonesia jadi platnya atau brandnya juga dibuat di Cina cuma tolong dong catnya dibuat SMK Bima atau apa begitu ya kan kemudian dibawa seperti ini jadi modelnya ya mungkin biayanya ngarungin aja gitu ya tapi itulah ya nggak tahu ini karena baru prototipe itu ya kalau pesan sih gampang ya yang menjadi masalah itu kapan mobilnya keluar itu ya kemarin itu kan ada yang inden ya Jokowi pernah bilang tuh di mobil SMK yang dulu itu kan inden 6 ribu mobil SMK itu nah sekarang yang sudah jadi dari inden hampir 10 tahun yang lalu itu mana atau siapa-siapa yang sudah punya mobil SMK itu atau inden melulu nah ini harus hati-hati juga kalau 5 juta 10 tahun nunggunya terus nggak jelas mobilnya kelar atau gimana kemudian situasi politik berubah duit hilang dong inden seperti itu ya kan inilah saya kira hal-hal yang menarik pemirsa berkenaan dengan mobil SMK itu saya kaget juga kalau yang ada itu cuma prototipe apa kalau kemudian ini ya yang ada di kawasan Jawa Tengah misalnya bisa langsung mengunjungi dealer yang berada di satu lokasi dengan pabrik PT SMK itu disana sudah ada mobilnya atau belum gitu ya ada mobilnya atau beli mau beli SMK kita punya showroom ada di Boya Lali salah satunya ada telepon marketing bisa dikonformasi untuk di Jakarta kita bisa delivery Jakarta jelas Presiden Direktur PT SMK Edi Wirajaya belum lama ini ya tapi yang itu yang ada itu yang pickup itu tapi kalau yang apa namanya yang untuk keluarga ini kayaknya nggak ada juga apa terpampang di showroom atau hanya prototipe yang dibawa di Jakarta inilah aneh-aneh saja yang ada di Indonesia ya dan ini menjadi banyolan jadi banyolan lucu-lucu aja ya apa namanya apa kalau misalnya harus service ya kata alas hasil harus ke Cina lah pasti makanya dibikin cuma satu doang dan harganya mahal 500 juta lebih supaya apa orang nggak order atau nggak indent gitu loh ya khawatir juga kalau harus kirim dua atau tiga dan lain sebagainya ya lupakan sajalah ya ini banyolan-banyolan kebetulan kita punya pemerintah yang memang kocak kayak begini bila itu fiq walidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh